oke teman teman kembali lagi bersama saya di channel petani floristimul di video kali ini saya akan menunjukkan kegiatan saya seperti biasa yaitu memperhatikan sulur yang mau kita jadikan bakal bunga dan buah tersebut diatur untuk gantung seperti ini teman teman diatur sulur tercantung untuk gantung seperti ini teman teman sulur yang mau kita jadikan bakal bunga tersebut sebaiknya dirawat atau diatur untuk digantungkan dari sekarang teman teman supaya nanti pada saat proses pembungaan itu kita sudah stressingnya lebih dulu awal teman teman maka pada saat proses pembungaan tidak akan menunggu waktu lama untuk mengeluarkan bunga maka ia langsung keluar bunga teman teman seperti ini teman teman sulur yang yang saya gantung ke bawah sulur yang saya gantung ke bawah itu sudah tumbuh tunas baru itu sudah tumbuh tunas baru seperti ini teman 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 bisa lihat sendiri sudah tumbuh tunas baru maka dengan begini pada saat proses pembungaan sekarang sekarang masih awal Februari bulan tiga jadi pada saat musim pembungaan itu sulur yang baru tumbuh tunas seperti ini teman teman itu nanti sudah sangat tua untuk dijadikan proses pembungaan teman teman untuk stressing dijadikan proses pembungaan teman teman jadi seperti begini maka nanti sulur yang baru tumbuh tersebut juga akan bergantungan ke bawah teman teman seperti sulur yang ini jadi dengan gampang kita memangkas pucuk untuk melakukan stressing proses pembungaan teman teman jadi saran saya untuk teman teman pembuli daifan ini seperti yang ada di video video saya sebelumnya sering sering memperhatikan sulur jika sulur yang mau kita jadikan bakal bunga itu sebaiknya digantung dari sekarang teman teman digantung dari sekarang seperti ini terserah pucuknya mau dipotong atau tidak yang penting kita melakukan aktivitas perawatan sulur untuk mengatur agar posisinya bergantungan seperti ini tetapi saran saya sebaiknya pucuknya tidak usah dipotong terlebih dahulu teman teman karena menurut saya pada saat bulan sekarang terlalu dini untuk melakukan pemangkasan sulur teman teman karena jika kita melakukan pemangkasan sulur terlalu dini yaitu bulan bulan sekarang maka nanti ia akan tumbuh pucuk ulang teman teman jadi sebaiknya dibiarkan dulu ia bergantungan seperti ini kemudian lepaskan dia merambat seperti ini teman teman bila perlu lepaskan dia merambat sangat panjang kemudian kemudian kita angkat lagi ini sekedar contoh teman teman jika sulurnya sudah merambat di bagian bawah sudah panjang sebaiknya kita angkat dan ulangi gantung lagi teman teman maka dengan begitu itu bisa membawa keberuntungan untuk kita atau lebih tepatnya sulur sulur yang mau kita jadikan bakal bunga tersebut sudah sangat panjang jadi pada saat mungkin pembungaan itu akan hampir setiap ruasnya itu keluar bunga teman teman karena tidak pernah melakukan pemangkasan pucuk kemudian sulur yang merambat tersebut sudah sangat panjang maka setiap ruasnya akan keluar bunga teman teman jadi saran saya seperti yang ada di video video saya sebelumnya untuk musim sekarang musim hujan jadi kita sering-sering memperhatikan kumput dan memperhatikan atau merawat sulur agar terarah ke satu tempat yang misalkan mau kita jadikan bakal bunga yaitu sebaiknya digantung seperti ini jadi pada saat musim pembungaan itu tidak kita tidak usah ribet-ribet lagi memotong akar jika sulur fanuli menempel di bagian pohon tajar atau menempel ke sulur yang lain dan itu kan harus kita lakukan pemotongan akar kemudian ditarik gantung seperti ini itu sudah itu prosesnya sangat tergesa-gesa teman teman jadi sebaiknya perawatan sulur itu dilakukan lebih dulu sebelum proses pembungaan teman teman jadi ini kan sudah sangat ini sudah dalam masa proses tracing jadi nanti pada saat musim bunga tinggal kita memangkas pucuknya maka ia akan lebih mudah untuk keluar bunga teman teman jadi saran saya seperti yang sudah saya katakan baru laluan kali dari tadi sering-sering memperhatikan sulur yang mau kita jadikan bakal bunga tersebut oke teman teman mudah-mudahan bermanfaat untuk teman teman sekalian jangan lupa like komen dan subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya terima kasih